Hai assalamualaikum ya rekan-rekanku semua bos bosku semua ibu-ibu dan mbak-mbak dimanapun berada kunjungan taman terasnya serta telusur terasnya sore hari ini di tempatnya Bapak Lurah di desa Lubuk Kerapat bersama Bapak darjatnya ya kita tengok koleksi bunga-bunga beliau ya disana tampak ada rak kayunya warna putih serta bunga dan tanaman hiasnya yang subur dan yang terawat yang disini ya anturium kabel businya memakai rak putih ya dan disini lesenya seperti anturiumnya sudah gede dan alokasianya pun sudah gede sistemnya lesen dan memakai pot warna putih serta bunganya yang subur dan terawat dan disini ada rak kayunya ya Hai sudah serta ada tanaman hiasnya seri rezekinya Hai nah seperti ini penampilannya Hai dan kita dekati yang disebelah kiri teras di depan cendela ya terdapat Hai rak bunga dari kayu bentuk susan susun susan susun dengan potnya warna putih bunganya yang menor-menor ya yang merah mereka seri rezeki genetiknya Hai dan yang di sebelah pinggir sendiri di rak ini rat koci nya yang sudah subur yang sudah rimbun nah ini Hai dan ini bikroy nya ya yang sudah rimbun juga bahkan jajar dua ini ya kembar dua potnya pun gede-gede Hai sungguh asik ya Hai tataannya ini Hai dan yang di tengah juga pikir ya yang di tengah rak sendiri dan yang di bawah sendiri ini agronema suskomnya yang ini cuman masih ada nampak hijau-hijau nya ya nah disini ini yang ini rat Sumatera nya yang sebelah sini adalah agronema daun hijau nah ini heng-heng nya ya yang heng-heng nya sedikit koleksi bunganya ini namun tampak bersih dan gincelong dan kita bergulir kesebelah kanan teras juga disini terdapat terak bunga kayu warna catnya putih ya Hai sama amir sama cuman disini ada paduannya Hai dan yang di sebelah bawahnya ini kaladium ya kaladium super hebohnya Hai dan sukulinya kalatea silvernya dan kalatea lipsticknya Hai figrenya hai 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 Oke ya rekan-rekanku semuanya yang di Kalimantan yang di Sulawesi yang di Iriacaya yang di Madura yang di Surabaya yang di Jawa Timur yang di Jawa Tengah yang di Jakarta yang di Banten yang di Jakutabek semuanya salam sejahtera salam satu hobi salam menikmati videonya ND Channel ini yang selalu menyorok tanaman 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 hias dan bunga-bunga hias alias teras-teras yang menyimpan banyak tanaman hias ya rekan-rekanku semua dan disini ada rak juga rak kayu susun dua ya ini ya ada humaluminanya ada bunga-bunga bangkoknya ada kaladiumnya ada kalatia ekor merahnya jadi dikelilingi kita sekali lagi berkeliling teras Bapak Kades yang telah diberi izin sama Ibu Kades Desa Lubu Kerapat ini ya tentunya masih di Rokan Hulu beliau sangat ramah sekali keluarganya ini dan juga keluarga beliau juga menyempatkan diri di sela-sela kesibukannya merawat serta menata tanaman hias untuk di teras agar di dalam kepenatan di sela-sela kelelahan beliau bisa menikmati tanaman hias beliau ini nah disini ada kursi tempat santai-nya dan jika kita tengok ya dari keseluruhan dari depan teras betul terasnya yang beralit tiangnya serta cetnya seperti emas dan rak bunganya yang berwarna putih serta bunga-bunganya yang mencolok merona membuat suasana itu bagaimana wibawa namun adem untuk di rumah nah ini pengaruh daripada tanaman hias ini rumahnya tampak wibawa tapi adem biasanya kalau tampak wibawa kan bikin ngeri ya ini tampak wibawa tapi adem nah nah demikian ya rekan-rekanku semua bos 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 semua ibu-ibu E dan Mbak Mbak E telusur taman teras serta serat taman teras taman bunga di depan teras ini ya yang di kesempatan hari ini di tempatnya Bapak Kepala desa desa lubuk rapat nah itu pilih ya baru pulang dari Qatar dari rokan hulu ya ND channel mengucapkan salam sejahtera salam satu lebih dan salam adem bersama ND channel kurang lebih mohon maaf Assalamualaikum 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 terima kasih